Intro Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku El Prana Kali ini, aku akan membahas tentang makhluk-makhluk SCP paling berbahaya yang dapat mengancam nyawa manusia SCP Foundation atau Secure Contain Protect merupakan sebuah yayasan yang bertujuan untuk mengamankan, menahan, dan melindungi entitas makhluk-makhluk penentang hukum alam yang ada di bumi agar tidak menimbulkan kehancuran bagi dunia Sebenarnya, SCP Foundation ini merupakan perusahaan fiktif yang ditulis oleh autor-autor berbakat dari Amerika Serikat dengan maksud untuk menghibur para penikmat literasi ilmiah Tapi, saking detilnya tulisan-tulisan tersebut, dilengkapi juga dengan data pendukung dan ilustrasi visual yang nyata sampai-sampai SCP Foundation ini ada di tahap yang mirip seperti jurnal penelitian ilmiah hingga orang-orang akhirnya berpikir, hmm, jangan-jangan ini beneran asli nih soalnya kelihatan nyata banget dan tidak sedikit yang mempercayai keberadaan SCP Foundation ini Makhluk yang pertama ada SCP-173 Makhluk ini mirip seperti manusia yang sudah dikuliti dan darahnya dibersihkan secara merata Mata, mulut, hidung, dan telinga tidak begitu jelas ada di posisi mana Makhluk ini memiliki kepala yang sangat besar melebihi manusia pada umumnya Dikatakan, jika melihat makhluk ini dari jarak yang jauh lalu kita mengalihkan pandangan kita ke tempat lain barang sebentar aja tiba-tiba, makhluk ini sudah ada di belakang kalian Karena dia merasa keberadaannya sudah diketahui dengan sangat cepat kamu akan langsung mati di tempat Banyak saksi yang bilang, korban dari makhluk ini biasanya meninggal dengan cara kondisi leher terpelintir ke belakang Serem juga ya Makhluk yang kedua ada SCP-095 Mungkin kamu pernah tahu Slenderman Nah, makhluk ini memiliki ciri visi yang sangat mirip dengan Slenderman itu Bahkan nih, sakin miripnya Jangan-jangan Slenderman memang beneran makhluk SCP Dikatakan, bahwa dia memiliki postur tubuh yang sangat tinggi Tubuhnya cukup lentur seperti tanpa tulang Dan sering terlihat membuka mulutnya dengan sangat lebar Sampai diambang gak normal Berdasarkan saksi yang pernah bertemu makhluk ini Dia mampu mengeluarkan suara yang sangat keras Hingga gendang telinga korbannya pecah Lalu, meninggal di tempat karena pendarahan otak Kalau boleh jujur nih Makhluk yang mirip Slenderman ini Sering banget tampak di video-video nyata penampakan Menurut kalian bagaimana? Aku merasa seperti makhluk ini benar-benar ada Lalu, ada makhluk yang ketiga SCP-106 Makhluk ini dikategorikan sangat berbahaya Karena dapat menginfeksimu hingga mati Ciri fisiknya seperti lelaki tua dengan wajah yang menyeramkan Badannya berbau busuk dan berlendir dengan luka-luka yang terdekomposi Sangat mirip seperti mayat yang terbangun dari dalam kubur Dagingnya terkoyak-koyak dengan darah berwarna hitam Dikatakan, dia dapat memanjat dinding dan menerkam mangsanya dari atas Dia juga dapat menembus benda-benda padat dengan meninggalkan jejak berupa lendir hitam berbau busuk Kalau kamu ada di suatu lokasi dan melihat bekas-bekas cairan kental berwarna hitam di dinding ataupun di lantai Hati-hati, bisa jadi makhluk itu ada di sekitar kamu Makhluk keempat bernama SCP-610 Bentuknya seperti makhluk bermutasi dengan kulit tipis berlendir Urat nadi dan ototnya terlihat jelas dari luar tubuhnya SCP-610 ini memiliki sifat seperti vampir yang tak kuat sinar matahari Ia hanya mampu keluar di malam hari dan tidak pernah terlihat di tempat-tempat yang terang Dulu pernah nih, ada laporan yang datang dari pemerintahan Rusia melalui sebuah sumber yang tidak bisa diungkapkan Dalam laporan tersebut, dinyatakan beberapa petani menghilang dari wilayah itu Pihak pemerintah pun mengarahkan beberapa unit khusus baik dari polisi maupun militer untuk mencari orang-orang hilang ini Makhluk inilah yang dipercaya bertanggung jawab terhadap petani-petani yang hilang itu Mereka diduga telah memakan para petani malang tersebut Soalnya diketahui kalau makhluk ini mampu menelan manusia secara utuh hanya dalam hitungan jam Oh ya ampun gila sih kalau sampai beneran dimakan sama makhluk kayak gini Yang terakhir ada SCP-3209 Makhluk ini sangat berbeda dengan sebelumnya Jika biasanya SCP digambarkan seram, berdarah-darah dan membunuh dengan sadis Lain halnya dengan makhluk yang satu ini Makhluk ini digambarkan seperti kupu-kupu dengan warna yang indah Dia membunuh mangsanya dengan cara hinggap di kepala lalu mengibaskan sayapnya berkali-kali hingga mangsanya tak sadarkan diri Saking terpesonanya dengan kupu-kupu cantik ini Saat sadar keinginannya untuk hidup pun akan menurun Dia tidak akan melakukan apapun Bahkan untuk makan dan minum dia pun gak akan sanggup Biasanya mangsanya mati karena kelaparan Oh wah gila sih Jadi SCP ini tuh membunuhnya dengan cara menghipnotis mangsanya Agar keinginannya untuk hidup sirna begitu aja Hingga akhirnya mati kelaparan Gila 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 Nah itu tadi adalah beberapa makhluk SCP Foundation yang paling berbahaya Kalau kamu ketemu dengan makhluk itu Apa nih yang akan kamu lakukan untuk bertahan hidup? Coba komen di bawah aku ingin tau Oh iya Kalau kamu suka dengan video ini Jangan lupa subscribe ya Dan tekan tombol lonceng Biar kamu gak ketinggalan video-video seram lainnya Oke sampai jumpa